Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gunawan ya teman-teman. Nah, saya ini yang ingin berbagi tips ya bagi teman-teman yang memelihara kura-kura semi-akuatik atau kura-kura akuatik, itu yang sering dialami adalah kura-kura kita ini akhirnya kerapasnya itu seringnya terkena mineral deposit ya jadi bentuk kerapasnya nanti kurang bagus ya meskipun itu tidak mengganggu kesehatan terus jamur juga, nah dari pengalaman saya memelihara kura-kura saya lihat itu penyebabnya adalah karena kualitas air yang kurang bagus dan air pump kita, air sumur kita atau kita males ya membersihkan airnya sehingga kotoran-kotoran kura-kura itu menumpuk jadi satu sehingga menimbulkan penyakit ya mineral deposit dan juga ya jamur dan lain-lain nah, saya ini ya saya punya satu cara supaya kura-kura air kita ini tidak gampang terkena mineral deposit terutama ya dan juga jamur ya jadi karena memang kura-kura air ini sifatnya hidup di darat dan juga di air saya membagi ya membagi tempat lingkungan dia hidup ini tidak hanya melulu air ya karena dari pengalaman saya kalau melulu air itu gampang terkena mineral deposit apalagi kualitas airnya kurang bagus nah ini akan saya tunjukkan teman-teman cara saya merawat kura-kura saya sehingga kerapasnya plastronnya tetap bagus ya terhindar dari mineral deposit dan juga dari jamur sehingga kita tidak stress ya mungkin di belakang saya sudah nampak itu ya box-box tempat saya pelihara kura-kura saya ya jadi saya merubah ya kalau dulunya saya menggunakan bak yang full air diberi tempat basking ya jadi mungkin cara yang ini ya bisa teman-teman lihat sebentar lagi seperti dilihat disini ya saya menggunakan box plastik ya box plastik ini saya isi dengan media moss ya mossnya adalah sejenis lumut ya lumut kering ya jadi lumut kering ini saya bahasai saya jadikan sebagai media utama ya untuk tempat hidup kura-kura sehingga nanti mirip dengan habitat aslinya saya berikan juga kayu-kayuan ada semacam ini red rock ya batamera juga boleh tanaman-tanaman air juga ya jadi ya teman-teman bisa inilah bisa pilih sendirilah kayunya juga bisa sembarangan ya nggak perlu yang seperti ini batu bata mungkin ya juga nanti saya siapkan itu di belakang ada satu kotak yang saya isi air ya karena kura-kura semi-akwatik atau kura-kura akuatik biasanya juga butuh berendam di air ya ini yang di akuarium saya juga beri media yang sama ini kura-kura ambon yang ceper ini ya saya isi tiga ekor yang ukurannya udah lumayan sebenarnya kebanyakan juga ini ya ini ada kura-kura piput nah medianya sama saya kasih kapu-kapu di tempat dia berendam dia betah sekali tuh berendam di sana ini sebenarnya masih mau saya tambah dengan apa ya cacahan kayu pinus cuman ini masih saya order ya supaya nanti lebih alami lagi untuk tempat makannya saya kasih ya semacam plastik ya untuk menampung supaya nggak kotor makanannya nggak kecampur dengan lumutnya nah ini mau remis saya ya dia nggak mineral deposit ya disini ya jadi kerapasnya indah ini ya kerapasnya indah plastronnya juga bagus nah saya cukup puas lah dengan media ini ya seperti habitat aslinya juga kalau kita lihat cukup-cukup apa ya artistik mungkin indah gitu ya ini kura-kuranya juga sehat ini ya saya dulu awalnya pelihara dalam akuarium penuh air dikasih basking wah tapi banyak yang kena mineral deposit ini jenis damer damer yang masih baby juga ini ada 5 ekor disini jadi ada yang berendam ada yang nongkrong di atas batu merah itu saya kasih ya daun-daun kering juga disitu batu-batuan ini menyerupai habitat aslinya ya jadi kura-kura betah ya karena dari pengalaman kalau dia stress itu dia gampang kena sakit ya serut dan lain-lain ini juga kalau malam juga tidak terlalu dingin ya dengan adanya media seperti ini beda dengan yang full air ya ini damer bisa dilihat kira-kira pasnya oh ya saya letakkan pelan-pelan lagi ada siri-sirian ini juga jenis-jenis mau remis ya ini mau remis biasanya saya satu-satu ya karena khawatir nanti mau remis itu kan ekornya panjang-panjang khawatir dikira cacing dikikit sama temennya ini ya ya senang juga tuh dia sembunyi biasanya di dalam mus atau lumut ini ya lumut yang udah dibasai wow tuh kita lihat kerapasnya dia senang sekali ini tinggal di tempat seperti ini ya plastronnya juga nah itu tadi teman-teman cara saya memelihara kura-kura ya sehingga kura-kura yang saya pelihara ini terhindar dari mineral deposit jamur ya yang utama lagi tuh cara memberi pakannya juga kalau bisa dipisah ya diambil diberi pakan di tempat lain juga mungkin ya kalau gak tiap hari tiga hari sekali dijemur ya kura-kuranya di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi kalau mataharinya sudah terbit oke teman-teman semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya jangan lupa subscribe ya video saya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati